Logistik pemilihan umum atau pemilu 2024 di Sumedep Madura dilarang menggunakan fasilitas Polri. Larangan itu sebagaimana arahan langsung dari Kapolri demi menjaga netralitas kepolisian dalam Pesla Demokrasi Pemilu 2024. Pendistribusian logistik pemilihan umum atau pemilu 2024 di Kabupaten Sumedep Madura dilarang menggunakan fasilitas Polri. Larangan tersebut sebagaimana arahan langsung dari Kapolri demi menjaga netralitas kepolisian dalam Pesla Demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Kapolres Sumedep AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan bahwasannya semuanya sudah tertera dalam surat telegram rahasia atau STR. Namun pada saat demokrasi tahun sebelumnya di Sumedep masih diperbolehkan menggunakan fasilitas Polri untuk keperluan pendistribusian logistik. Sedangkan di tahun ini sudah tidak diperbolehkan lagi, baik kendaraan Babinkam Tipmas, mobil backbone hingga kapal KRI. Ya jadi maksudnya bukan tidak bersalah langsung dari ada STR ketentuan bahwasannya personil Polri ini didugaskan untuk melakukan pengawalan terhadap logistik pemilu. Kita dilarang untuk menggunakan sarana-perasarana kendaraan Polri, kendaraan dinas itu untuk mengakut logistik. Jadi kita full di pengamanan dan pengawalannya saja. Kalau bantu angkut-angkut barangnya juga? Nah ini kalau sesuai ketentuan tidak diizinkan. Kendaraan ataupun sarana-perasarana dinas Polri digunakan untuk mengakut logistik pemilu. Pada tahun ini Polri benar-benar hanya bertugas untuk memantau, monitoring, dan melakukan pengamanan pendistribusian logistik, terkecuali mengalami keperluan mendesak karena disumenap secara geografis tidak hanya daratan, melainkan juga kepulauan. Perlu diketahui bahwasannya sejumlah daerah di Indonesia direncanakan akan ada MOU khusus antara Polres dengan KPU terkait distribusi logistik ke wilayah terpencil kepulauan. Untuk disumenap, sejauh ini MOU-nya bukan menggunakan fasilitas Polri untuk mengakut logistik, tetapi tetap didahulukan karena wilayah kepulauan juga banyak. Wil dan Lipo Prasasti, GTV